PEDAGANG PASAR GALUNGGUNG Dan hanya datang sekali waktu untuk mencuci pakaiannya Sebelum ditemukan tidak bernyawa Pria itu tidak terlihat beraktifitas selama 2 hari Tidak ada kerabatnya, keluarganya? Seminggu sekali kadang ada istrinya yang ngantari pakaian baru ke sini Ini tempat apa ini? Toko atau tempat tinggal saja? Asalnya kan toko, cuma karena ini ditinggalin dia Informasi masyarakat sih sudah lama sih tinggal, kurang lebih setahunan lebih Keluarganya sih ada istrinya, cuma datang cuma besukin Informasi dari yang ada di TKP Saksi-saksi cerita tempat kejadian itu Istrinya itu kayaknya terlihat ikut orang lain juga Jadi tidak ada tempat tinggal Kali datang, ngecek suaminya, ambil barangnya Kayak cuci bajunya, sudah, itu saja lagi dia Petugas mengevakuasi jasad Nandro ke rumah sakit untuk Divisum Pasar GALUNGGUNG merupakan pasar penjualan barang-barang bekas Berupa pakaian, elektronik, dan lain-lain Lokasi pasar ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan citra niaga Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda Terima kasih telah menonton!